Negeri kita sekali lagi harus berurusan dengan gelombang pandemi COVID-19, kali ini untuk yang ketiga kali. Pemicunya varian Omikron, varian yang diakui lebih cepat menular dan disebut-sebut menimbulkan gejala yang lebih ringan. Benarkah demikian? Ini dia fakta datanya. Sejak pertama kali terdeteksi di tanah air 16 Desember 2021, varian Omikron menyumbang peningkatan kasus corona yang eksponensial. Hingga 16 Februari, sudah dua kali pertambahan kasus harian melewati puncak gelombang kedua yang dipicu varian Delta Juli 2021. Kementerian Kesehatan mencatat, hingga 14 Februari, 98 persen kasus COVID-19 di negeri kita disebabkan oleh varian Omikron. Ini mengonfirmasi apa yang terjadi di seluruh dunia, di mana lebih dari 96 persen kasus COVID-19 disebabkan varian Omikron. Data global juga menunjukkan, belakangan varian Delta cuma menyumbang 3,3 persen kasus COVID-19. Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia, Tedros Adhanom, menyebut Omikron tidak bisa dianggap ringan. Lonjakan kasus akibat Omikron bisa menyebabkan sistem kesehatan kewalahan. Sejak ditemukan pada 24 November 2021 di Afrika Selatan, varian ini tercatat meningkatkan penambahan kasus melebihi masa gelombang Delta. Sebagai gambaran, dalam kasus Indonesia, pada periode 23 Januari hingga 30 Januari 2022, kasus positif mingguan melonjak hingga 40 kali lipat dibandingkan awal Januari. Dan saat gas penanganan COVID-19 mencatat, lonjakan kasus pada gelombang ketiga ini 2,5 kali lipat lebih cepat dibandingkan saat kenaikan gelombang kedua. Seperti yang disebut Tedros tadi, Omikron sama sekali tidak bisa disepelekan, terutama untuk mereka yang rentan. Pada pertengahan Februari lalu, Kementerian Kesehatan menyebut pasien meninggal yang mayoritas disebabkan varian Omikron, sebagian besar memiliki riwayat komorpid, orang lanjut usia, dan belum divaksin lengkap. Sekali lagi, Omikron sama sekali tidak bisa dianggap ringan. Apalagi jika senjata atau tameng untuk melawan wabah, yaitu vaksinasi, belum diterima masyarakat secara merata. Lalu seperti apa gejala pasien yang terjangkit Omikron? Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan mencatat, mayoritas pasiennya yang positif dan punya kemungkinan terinfeksi Omikron, memiliki gejala batu kering, nyeri tenggorokan, dan mudah letih. Tidak hanya 3 gejala utama tadi. Ada juga pasien yang mengeluhkan sakit kepala, pilek, atau hidung tersumbat, demam, hingga nyeri perut. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang panduan pelaksanaan pemeriksaan COVID-19, pemerintah menyusun derajat gejala COVID-19. Mulai dari asimptomatis, gejala ringan, sedang, berat, hingga kritis. Pengelompokan derajat gejala ini diantaranya didasarkan pada frekuensi napas dan saturasi oksigen. Dalam menghadapi gelombang ketiga ini, pemerintah membuat aturan baru mengenai pasien mana yang perlu dan tidak perlu dirawat di rumah sakit. Bagi pasien COVID-19 yang tidak bergejala dan bergejala ringan, diimbau melakukan isolasi mandiri atau isolasi terpusat. Sementara, bagi mereka yang bergejala sedang, berat, hingga kritis, harus dirawat di rumah sakit. Berikut informasi derajat gejala COVID-19. Selama menjalani isolasi mandiri, pasien COVID-19 yang tidak bergejala atau bergejala ringan harus tetap mendapat pemantauan secara berkala. Pemantauan tadi, salah satunya melalui layanan telemedicine isoman yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Melalui layanan ini, pasien bisa mendapatkan layanan telekonsultasi dan paket obat gratis. Untuk mendapat layanan ini, pasien harus melakukan tes COVID-19 di laboratorium atau fasilitas kesehatan yang terafiliasi dengan sistem New Oil Record Kemenkes. Jika sebelumnya, fasilitas ini hanya untuk mereka yang terkonfirmasi positif COVID-19 melalui tes PCR, mulai 16 Februari, layanan ini juga bisa diakses sebagai pasien yang hasil tes antigenia positif. Setelah Vasquez maupun lab menginput data pasien positif COVID-19 ke dalam sistem Narkomenkes, pasien akan mendapat pemberitahuan melalui aplikasi WhatsApp. Atau bisa juga pasien mengakses situs isoman.kemkes.go.id untuk mendapat layanan telemedicine. Setelah itu, pasien tinggal menekan link konsultasi yang tersedia. Pasien akan mendapat layanan konsultasi secara daring dengan dokter di salah satu dari 17 layanan telemedicine yang tersedia. Setelah konsultasi, dokter akan memberikan resep digital sesuai kondisi pasien dan resep dapat ditebus melalui website isoman.kemkes.go.id slash tebus resep. Selama periode 17 Januari hingga 14 Februari, lebih 360 ribu pasien COVID-19 mendapat notifikasi layanan telemedicine melalui aplikasi WhatsApp. Dari jumlah tadi, lebih dari 43 persen pasien memanfaatkan layanan tersebut. Kemudian, dari seluruh pasien yang menghubungi layanan telemedicine, 97 persen pasien menebus resep yang diberikan oleh dokter melalui telemedicine. Adapun, paket obat yang paling banyak diterima pasien adalah paket B, yakni paket untuk pasien yang bergejala ringan. Paket obat ini diberikan secara gratis. Kehadiran telemedicine penting untuk memantau kondisi pasien. Dalam menghadapi virus ini, pasien tidak boleh menggunakan ilmu kira-kira. Dalam membaca hasil tes PCR misalnya, sering kita mendengar narasi bahwa cycle threshold value yang disertakan dalam hasil tes PCR dijadikan sebagai penentu kesembuhan pasien COVID-19. Padahal narasi ini tidak tepat. Apa sih sebetulnya cycle threshold value atau yang sering disebut city value? Mengutip pemaparan aplikasi mawas diri COVID-19 yang dibentuk Universitas Pajajaran dan Institut Teknologi Bandung, city value merupakan jumlah siklus yang diperlukan untuk mendeteksi virus. Mesin PCR berhenti berjalan pada saat virus terdeteksi. Jika sinyal positif tidak terlihat setelah 37 hingga 40 siklus, itu artinya tidak ditemukan virus dalam tubuh seseorang. Dan bisa dinyatakan orang tadi negatif COVID-19. Sebaliknya, jika sinyal positif muncul sebelum siklus ke-40, berarti di tubuh orang tersebut mengandung virus. Sebagai contoh, jika tes PCR tersebut mencatat hasil positif setelah 12 siklus, maka city value sampel tersebut memiliki city value 12. Nah yang perlu pasien tahu, jumlah city value ini sangat tergantung pada banyak hal. Satu sampel yang ditest dengan menggunakan metode, alat, hingga reagen yang berbeda dapat menghasilkan nilai city value yang berbeda pula. Oleh karenanya, hasil city value ini tidak bisa sembarangan diinterpretasikan oleh pasien tanpa penjelasan ahli. Jadi hati-hati ya dalam membaca hasil tes. Pemerintah meminta agar masyarakat tak terkecoh dengan city value. Pasien yang terkonfirmasi COVID-19 harus segera melakukan isolasi agar tidak menelarkan virus ke orang lain. Sejak Juli 2021 lalu, Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran sebesar 1,17 triliun rupiah untuk paket obat isoman. Saat itu, pemerintah menyiapkan 2 juta paket obat. Untuk pasien bergejala sedang, berat, dan kritis, pemerintah telah menyediakan 90 ribu tempat tidur. Pada 15 Februari lalu, saat kasus harian COVID-19 sudah melebihi puncak gelombang delta, tingkat ketersian tempat tidur nasional berada di angka 33,41 persen. Kementerian Kesehatan mencatat, klaim rumah sakit per 31 Januari mencapai 90,2 triliun rupiah. Jumlah ini diprediksi akan naik seiring dengan melonjaknya kasus COVID-19. Indonesia berencana memperkuat armada tempurnya. Sesaat lagi di Fakta Data. Indonesia berencana memperkuat armada tempurnya. Indonesia berencana memperkuat armada tempurnya. Indonesia berencana memperkuat armada tempurnya. Terima kasih.